Pemirsa Kapol Resta Barelang bersama dengan Dandim 0316 Batam dan Kadis Perindah Kota Batam melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak, stok dan harga minyak goreng di pasaran, distributor dan pabrik di Kota Batam. Pengecekan dilakukan di pasar pagi tos 3.000 jodoh kecamatan Lubuk Baja, salah satu distributor minyak curah CV Murni Inti Sawit kecamatan Batu Ampar dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Sinergi Oil Nusantara Kabil kecamatan Nongsa. Pengecekan dilakukan di pasar pagi tos 3.000 jodoh kecamatan Lubuk Baja, salah satu distributor minyak curah CV Murni Inti Sawit kecamatan Batu Ampar dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Sinergi Oil Nusantara Kabil kecamatan Nongsa. Dan masih bisa menyetok sebanyak 2.500. Diketahui head atau harga enceran tinggi minyak goreng curah di pasaran seharga 14.000 rupiah per liter, lalu kita cek ke distributornya mereka menjual seharga 13.500 rupiah per liter ke pedagang atau toko. Lalu dari pedagang atau toko ke konsumen dijual dengan harga 14.500 rupiah per liter untuk minyak goreng curah. Kapolresta Barelang bersama Dandim 0316 Batam dan Kadis Berindak Kota Batam melakukan sidak stok minyak goreng yang ada di Kota Batam. Sidak minyak goreng dilakukan di pasar mulai dari konsumen, distributor, dan pabrik. Dari hasil sidak untuk stok minyak goreng di Kota Batam masih aman. Sesuai dengan atasi dari pemerintah maupun atasi daripada Bapak Kapolri, kami Kapolresta Barelang menyidak dengan Bapak Dandim, dengan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam kami menyidak untuk adanya stok daripada minyak goreng yang ada di Kota Batam. Dari tadi dari bawah ya sama-sama kita sudah menyidak dari pasaran, konsumen disitu harga minyak goreng curah ya, HIT yang ditetapkan oleh pemerintah ketimbi disitu yaitu di pasaran per liternya 14.000. Apabila ya kita temukan ada monopoli harga ya, atau penimbunan disitu, kita penai undang-undang perdagangan ya, itu tidak bisa masuk di dana. Kita imbu kepada masyarakat tidak usah melihat merk tertentu, jadi pada perizinnya minyak goreng yang ada di Kota Batam tetapnya aman. Sampai dengan saat ini, sampai dengan romadu nanti untuk di Kota Batam ini terpenuhi, dan mari kita jaga bersama-sama masyarakat dengan seluruh stakeholdernya. Jadi apa yang dilakukan bahkan ini tentu sangat berhenti buat kami juga untuk pengawasan dan pembinaan daripada distributor maupun kubusin minyak. Untuk kemasan-kemasan yang lain, kami rasa sudah semua sudah kita laksanakan, hargaan dari Pak Wali juga seperti bagian, karena pengawasan sudah ada ke KKT RW juga, juga dengan surat edaran yang kita lakukan. Jadi HIT kita, HIT tertinggi untuk per liternya itu 12.000, untuk per kilo minyak-minyak itu memang 15.500 untuk jurahan ya, nah kami semalam sudah melakukan rapat evaluasi dengan kapal tabet, dengan polda, dan modesta minyak goreng terkait dengan kebutuhan yang ada di Kota Batam. Nah dari semua yang ada di Kota Batam, kita alhamdulillah di Kota Batam ada produksi minyak di Kota Batam, sehingga kita tidak khawatir lagi terhadap hal-hal yang mungkin yang di daerah lain tidak dinikmatin oleh daerah lain. Dihimbau kepada masyarakat Kota Batam untuk tidak membeli minyak goreng berlebihan karena stok masih banyak sesuai dengan hasil pengecekan dari pedagang, distributor, dan pabrik yang ada di Kota Batam. Dan diharapkan kepada pedagang maupun distributor jangan menjual minyak goreng dengan harga yang tidak wajar. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan.